Tuhan, kami menyerahkan sesi ini ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan yang boleh memberikan koneksi yang baik, jaringan yang baik. Tuhan sendiri juga yang boleh terus membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh semakin mengerti akan menjadi tanda Tuhan. Dan kiranya melalui kuatkuasa dari roh kudus, Kau boleh memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga teman-teman yang mungkin masih akan bergabung. Tuhan yang boleh juga tolong supaya bisa join bareng bersama-sama kali-hari. Jadi dalam nama Tuhan kami, susah kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai sesi kita, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Boleh minta tolong Bang Rimson untuk slide-nya. Teman-teman, tahu nggak lagunya itu sebelumnya bukan lagu itu loh yang diputar. Lagu sebelumnya itu takut-taukan hari esok ya. Cuma kayaknya terlalu sedih untuk sesi ini. Maka jadi diputar tadi lagu yang lebih ceria. Teman-teman, yang pertama, saya mengajak kita untuk boleh menyalakan kamera, kayak gitu ya. Karena di sini ada 300 orang, ada 300 peserta, yang teman-teman bisa kenalan. Kayak gitu ya. Jadi mungkin aku berikan waktu satu menit buat kita nyalakan kamera, dan boleh say hi, dada-dada. Nggak tahu kan siapa aja. Siapa aja yang melihat gitu kan. Siapa tahu ada yang kepingin gitu kan. Jadi mari aku ajak teman-teman buat nyalakan kameranya, dan boleh nyapa. Halo, selamat pagi semua. Oke, sambil sekolah galerinya. Halo, selamat pagi. Ya, teman-teman, di dalam KTA, memang kalau ada teman-teman yang baru pertama kali datang, kita setiap tahun memang melakukan sesi terpisah untuk single, termasuk mereka yang sudah berpasangan, atau belum berpasangan, atau belum menikah, kayak gitu ya. Dan di dalam kerinduan untuk boleh memberikan ruang, dan kesempatan untuk berkenalan satu sama lain. Nah, panitia di tahun ini, karena nggak bisa ketemu di penasih gitu ya, masih terus mau mengusahakan kesempatan untuk bertemu, atau berkenalan satu sama lain. Nah, karena itu tahun ini, panitia membuat dalam bentuk online form, ini bukan ngasih lamaran ya, bukan ngasih aplikasi CP kayak gitu, tujuannya apa? Teman-teman, yang pertama, buat teman-teman yang memang terbuka, untuk boleh berkenalan lebih jauh, atau mungkin terbuka untuk boleh diperkenalkan bahkan, dengan beberapa rekan yang mungkin selama KTA, yang nggak bisa ngobrol langsung, dan sebagainya, panitia dengan kerenan hati, dan dengan ketulusan mengajak kita untuk mengisi link, bit.ly slash capsule single, itu nanti di sana akan ada form, isinya nggak macam-macam, lebih ke arah identitas pribadi, dan preferensi mungkin apa sih yang menjadi karakter, maka itu dan sebagainya. Dan nanti teman-teman dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan, akan coba diperkenalkan atau dikasih informasi tentang teman-teman lain yang mungkin juga tertarik untuk berkenalan lebih lanjut, atau terbuka untuk berkenalan lebih lanjut, kayak gitu. Jadi, itulah usaha panitia di tengah keterbatasan untuk boleh terus menjadi fasilitator dan inisiator di dalam kesempatan kali ini. Jadi, asalku linknya udah ditulis sama Bang Rinson, ya, itu ya, bit.ly slash capsule single. Feel free, teman-teman, buat isi, buat nanti sepanjang acara boleh, maksudnya isi gitu ya. Oke, itu aja, teman-teman, pengumuman singkatnya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sharing dari dua narasumber. yang pertama itu ada Kak Dewi, berikut adalah beberapa profilnya. Silahkan, Kak Rinson. Oke, Kak Rina atau Kak Dewi biasanya kita panggilnya. Yang kedua adalah Bang Alex. Berikut adalah profilnya. Oke, nah, teman-teman, sepanjang pemaparan, teman-teman, feel free untuk boleh mengajukan pertanyaan, baik di grup chat, ataupun kalau mungkin itu pertanyaan sensitif dan teman-teman mungkin nggak mau terlalu tahu, orang banyak teman-teman yang bertanya, feel free juga kalau mau private chat ke aku. Nanti aku sebisa mungkin boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaannya dan semoga kita bisa gali banyak hal meresponi pemaparan yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, kita akan masuk mulai untuk pemaparan kita. Mungkin aku persilakan yang pertama untuk Kak Dewi duluan kali ya, selama mungkin kurang lebih 30 menit, boleh menyampaikan, boleh perkenalan dan juga mungkin menyampaikan apa yang menjadi materinya. Silakan, Kak. Selamat pagi, teman-teman semua. Gimana suara saya? Kedengeran nggak? Dengeran nggak? Saya dengar tadi yang hadir banyak juga ya. Puji Tuhan. Semoga sesi ini berguna bagi teman-teman semua. Masa single? Maaf, sebelum ini saya masih mau memperkenalkan diri saya sedikit lagi bahwa saya sudah menikah 27 tahun, tahun 1993 saya menikah. Dan di karunia ini tiga anak. Satu, Riyanda di Singapura. Kemudian yang kedua, kembar kami, yang sekarang sudah dua-duanya ada di Jakarta. Yang sudah bekerja, Riyanda dan si kembar yang perempuan, si kembar yang laki-laki, masih menekuni studinya di jurusan musik di UPH. Saya rasa itu saja. Saya menikah dengan pembicara kita yang kemarin, Bang Peter Jacobs. Teman-teman, waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya senyum-senyum loh. Saya senyum-senyum mengingat masa single. Masa single saya yang penuh dengan kebahagiaan, yang seru. Dan sayangnya, saya nggak bakalan bisa balik ke masa single saya. Jadi saya ketawa-ketawa waktu mempersiapkan bahan ini. Karena sekali kita berkomitmen untuk menikah, masuk ke dalam pernikahan, no turning back. No turning back. No turning back. Jadi, kalau kita masih single, nikmati. Nikmati masa itu. tetapi dinikmati dalam koridor yang sesuai dengan identitas kita. Yaitu sebagai anak-anak terang, sesuai firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. maaf sebentar, anak saya lagi bantu saya untuk menampilkan slide-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nikmati masa single kita dalam koridor ini ya. Identitas kita sebagai anak-anak terang. Ada beberapa hal yang bisa saya ingat-ingat. Yang kita patut nikmati selama dalam masa single. Yang pertama, traveling dan melakukan hobi. Kita bisa traveling pergi kemanapun. Mungkin kita bisa pergi diving kemanapun. Selama uang masih ada, tidak perlu khawatir dengan orang yang kita tinggalkan di rumah. Jadi, kita bebas mengeksplor alam ciptaan Tuhan, menikmatinya bersama dengan teman-teman. Nikmati itu. Karena segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Jadi, kita tidak perlu khawatir ya. Karena tidak ada orang-orang juga yang mengkhawatirkan kita. Kecuali mungkin orang tua kita ya. Tetapi tidak ada istri atau anak-anak yang menunggu-nunggu kita di rumah untuk kita pulang. Lalu, yang kedua, yang patut kita syukuri adalah bebas bergaul dengan dan berkenalan dengan siapa saja. Berteman dengan leluan jenis. Kita bebas menentukan besok mau makan dengan siapa. Besok mau makan dengan si Donny. Besoknya lagi mau makan dengan si Anton. Besoknya lagi mau makan dengan si Agus. Si Stephen. Dan lain sebagainya. Atau yang pria mau menentukan makan dengan siapa saja. Dengan si Tuti. Dengan si Fernie. Dengan siapa saja. Tanpa khawatir ada yang cemburu. Bebas saja tentu. Dan asik-asik saja. Contoh nih. Si Donny lagi makan siang. Lagi makan siang. Rame-rame. Lagi makan siang rame-rame. Tiba-tiba dia sudah punya pacar. Tiba-tiba pacarnya telepon. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Lagi makan siang. Sama siapa? Rame-rame. Terus yang duduk di sebelah kiri kamu siapa? Si Donny bilang. Ita. Oh. Yang sebelah kanan kamu siapa? Agnes. Oh pantesan. Dari tadi tuh aku telepon-telepon kamu. Kamu tuh gak angkat-angkat. Ternyata kamu lagi asik-asik ya. Gitu. Padahal ya lagi makan rame-rame. Kebetulan aja si Ita sama si Agnes itu kebetulan lagi duduk di sampingnya si Donny. Tapi begitulah teman-teman. Kalau kita udah punya pacar. Gitu ya. Jadi memang pergaulan kita mau tidak mau harus terbatas. Jadi bagi single duniamu lebih luas. Nikmati itu. Nikmati duniamu lebih luas. Nah yang ketiga. Yang perlu kita syukuri adalah membantu keluarga. Ya. Membantu keluarga itu kita bebas tanpa kemungkinan adanya perasaan gak enak pada pasangan. Ya. Mungkin kakak kita adik kita bahkan orang tua kita perlu kita support. Mungkin juga supportnya perlu tiap bulan ya. Nah kalau kita udah punya pasangan bukannya gak bisa tetapi kita gak bisa bebas kan. Gak bisa semaunya saja kita menggunakan. walaupun kita juga kerja yang perempuan misalnya kerja juga tapi gak bisa kita dengan semaunya memakai uang kita tanpa kita mendiskusikannya dulu sama pasangan kita. Kalau kita masih single ya kita bebas melakukannya. Mau kasih si A mau bantu teman mau bantu kakak adik mau kasih orang tua kita bebas melakukan. Contohnya juga ya teman-teman kalau kita masih single ya gaji kita 10 juta. Gaji kita 10 juta. Kita masih bisa kasih tuh ke siapa yang kita mau bantu. Ya kan. Tapi kalau kita sudah punya tanggungan ya kita sudah punya tanggungan. Uang 10 juta itu kan kita harus bagi-bagi. Belum bayar listrik, belum bayar kontrakan, belum bayar cicilan, belum bayar kalau udah punya anak. Ya kan. Jadi memang bukannya kita gak mau bantu keluarga. Tetapi ada prioritas keluarga inti yang harus kita pikirkan gitu. Nah mampu, mumpung kamu masih single. Bahagiakan orang tuamu. Mumpung masih single. Ya. Bikin orang tuamu senang. Mereka kan udah sekolahin kamu, udah kuliahin kamu. Gitu. Masih single. Yang kelima yang patut kita syukuri adalah nah ini kita bisa bisa waktu bangun. Membangun siang kek. Ya. Gak ada yang marah. Kalau kita sudah menikah, bagaimana mungkin kita membangun siang-siang kan harus siapin sarapan pagi. Apalagi ada mertua. Ayo berani. Gak siapin sarapan pagi buat anaknya. Jadi nikmati. Bisa bangun siang. Bebas. Gak ada yang gak dienakin. Ya. Oke. Kemudian yang ke selanjutnya. Yang patut kita syukuri dalam masa single adalah apa nih? Mengatur makanan sendiri. Gak perlu masak bagi perempuan-perempuan. Ya. Kalau pengen makan ini itu tinggal gojek, gofood, beli. Atau yang masih tinggal dengan orang tua, numpang orang tua kan. Makannya kan. Gak perlu. Saya cerita ya. Waktu saya masih single. Itu sampai saya sebelum menikah, saya gak bisa masak. Saya gak bisa masak. Kalau saya berada di dapur, mau bantu orang tua saya, ibu saya untuk masak, malah ibu saya bilang, udah deh, kamu sana aja deh. Kamu bukan bantuin. Kamu bikin tambah repot aja gitu. Karena waktu mama saya bilang, Dewi, ambil dulu itu, jahe, dua ruas. Terus saya bilang, yang mana mam? yang beruas-ruas ini banyak. Banyak macamnya nih yang beruas-ruas. Karena ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe gitu ya. Terus mama saya bilang, ya sudah lah, sana lah kau, gak usah kau di sini. Belum lagi soal merica, ketumbar. Waktu itu saya gak tahu tuh, bedain merica, ketumbar sama-sama bulat, gedenya juga sama-sama gitu ya. Nah, sampai saya menikah, waktu saya menikah itu di Jakarta, kemudian sebulan kemudian, saya menyusul suami saya yang berada di Jayapura. Waktu saya menyusul dan sudah bersatu dengan suami saya Jayapura, sudah bawa buku buku resep dari Jakarta, tapi saya tidak ekspek secepat itu gitu, saya harus terjun berjibaku ke dapur gitu ya. begini ya, cara-cara suami saya supaya saya terpaksa harus masak gitu. Terus saya tanya, selama ini bagaimana kalau makan siang? Terus suami saya bilang, selama ini sih saya makan siangnya dekat kantor. Dalam hati saya ya, kenapa sih gak terusin di dekat kantor aja makannya gitu, kenapa sih harus pulang gitu ya. Tapi memang cara Tuhan itu luar biasa, membuat saya itu mau gak mau memang harus belajar masak sebagai istri, sebagai istri kita harus bisa masak. Kalau gak, nanti di pelototin mertua. Nah, nikmati itu. Nikmati masa-masa kita gak usah masak gitu. Yang selanjutnya adalah membangun karir. Membangun karir bebas mengejar karir setinggi langit. Ada yang harus dienakin ya, khususnya bagi suami-suami yang berpenghasilan lebih rendah. Kalau gaji kita sudah tinggi gitu ya, kalau kita punya pasangan dan suami kita gajinya lebih rendah ya, mungkin kita gak perlu gak enak waktu sendiri. Kita kejar karir setinggi. Taruh waktu kamu, kerja keras untuk membangun usahamu, untuk bekerja dengan baik gitu ya. Fokus pada pekerjaan. kasih waktu untuk pekerjaan. Gak ada yang marah tuh. Gak ada yang marah. Karena kalau sudah menikah, terus pasangan kita tanya-tanya melulu kan. Kalau kita belum pulang, kita lembur terus, pasti pasangan kita juga tidak nyaman. Nah, contoh ya, saya kasih contoh anak saya Riyanda yang ada di Singapura. Semua pandemi ya. jadi anak saya ini, Riyanda ini, dia kerja full time. Kerja full time. Lalu dia instruktur rhythm spinning. Di gym ya, rhythm spinning. Yang satu kali bersepeda itu mengeluarkan seribu kalori. Selain jadi instruktur spinning, dia juga nyanyi di cafe, nyanyi di kawinan. Jadi dia tuh begitu sibuk, begitu sibuk ya. Tapi gak apa-apa. Karena selama masa single, gak apa-apa lakukan semua hal yang yang positif gitu ya. Karena segala sesuatu ada musimnya. Gak mungkin kita, saya udah bilang juga ke anak saya, Riyanda. Riyanda, inget ya, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu gak bisa lagi seperti ini. dari pagi, siang, sore, malam, kamu terus sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan yang saya tahu ya, positif, bagus. Nah, jadi teman-teman pakai waktu untuk membangun karir. Memaksimalkan kualitas diri kalian. Yang ketujuh, melayani semaksim mungkin. Ya, teman-teman yang single bisa pergi kemana aja melayani. gak pusing tidur di mana, makan apa, pulang jam berapa. Mungkin juga gak pulang ya. Kalau menikah kan gak bisa. Tiba-tiba telepon, Ma, saya kemaleman gak bisa pulang loh, Ma. Gak bisa. Karena harus ada tanggung jawab. Gak bisa kita bilang, saya gak pulang ya karena saya kemaleman. Makanya teman-teman nikmati. Layani sering-sering ikut misi jantri. Sering-sering ikut misi jantri. Biar hidup kita itu kita lakukan, kita berikan pada Tuhan selama masih single dengan maksimal. Yang ke-8. Apa yang patut disyukur? Bebas membeli yang suka tanpa ada pertanyaan. Berapa harganya? Barang baru ya? Bukan yang udah puas segudang pertanyaannya. Kalau udah menikah tuh ya. Jadi kalau kita belum menikah kita mau beli apa aja. Tapi tetap ya teman-teman dengan dalam koridor bahwa kita sebagai anak-anak terang tadi dalam Efesus yang sudah kita baca di awal ya. Jadi kita mau beli barang apa yang kita suka. Baju, makeup, apapun ya yang kita suka. bisa kita beli tanpa kita merasa nggak enak sama pasangan kita. Baik. Itu hal-hal yang sudah kita syukuri. Sekarang kita mau menjauh ke hal-hal apa sih yang cukup penting yang kita perlu sadari. itu mengenai fisik. Soal fisik. Fisik ini teman-teman yang masih single. Hal ini juga penting ya harus kita perhatikan. Satu, kebersihan diri. Sejauh malah kita-kita peduli akan kebersihan kita ya. Maaf, mohon maaf. Bau badan sangat tidak nyaman buat orang-orang di sekitar. Lalu bau mulut ya. Kuku, kuku, kuku. Coba lihat masing-masing kukunya gimana tuh. Bersih apa enggak. Jangan sampai hitam-hitam gitu ya. Udah pada alumni ya udah punya gaji tapi kuku tuh masih jorok. Rambu, minyak, kulit wajah berminyak, penuh komedo dimana-mana gitu ya. Aduh, gemes tuh saya kayaknya kalau lihat orang yang mukanya kotor saya ingin bersihin gitu ya. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah itu perlu diperhatikan. Teman-teman jangan terlalu cuek ya. Kalau kita enggak bisa menangani sendiri ini kan ada salon, ada dokter kulit. Pergi, pakai duit kalian. Jangan pelit kepada diri supaya diri kita bersih. Oke, yang kedua. Selanjutnya, kesehatan, soal kesehatan. Soal kesehatan. yang menyangkut diri tadi ya. Kebersihan, kesehatan. Ya teman-teman, nih, penyakit anak-anak muda nih. Mentang-mentang udah punya uang. Dia merasa bebas mau makan apa saja, sebanyak apapun ya. Karena mengingat enaknya itu makanan. Padahal enak itu hanya nyangkut di sini, berapa detik sih nyangkutnya di sini, itu rasa enak. Kan enggak bisa juga tahan enak itu di sini, enggak kita telan-telan. Yang enggak bisa kan harus ditelen. Jadi, jangan hanya gara-gara enak yang beberapa saat itu, lalu kita memperhatikan kesehatan kita. Ya, ingat juga pepatah, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita makan, ya, itu akan berdampak di kemudian hari. Jangan anggap enting, teman-teman ya. Bagaimana saya mengingatkan bagaimana dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih. Minuman. Minuman sehat atau soft drink. lalu bubble drink yang saat ini sedang indan anak-anak muda itu sedang sekali ya. Bubble drink, bubble tea, gitu ya. Terus makanan-makanan yang berlemak-lemak, yang junk food, gitu ya. Boleh sekali-sekali, jangan sering-sering, boleh sekali-sekali untuk merilekskan kita ya. Tapi, jangan temau-maunya temukan barang-barang sampah itu ke dalam tubuh kita. Saya mau kemarin membaca satu penelitian ya, dari politeknik, teman-sek, terhadap beberapa merek bubble tea. Nih, teman-teman nih, yang suka bubble tea nih. liat ini, hasil penelitian mereka. Di dalam tiap gelas. Jasmine green tea with fruits. Ada berapa gulanya? 8,5 sendok gula. Keliatannya dari namanya minuman ini sehat ya. Jasmine green jasmine green tea. Wow, green tea ini kan sehat tuh. Green tea itu kan harganya mahal. Ya. lalu fruits bahan sehat nih. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? 8,5 sendok gula. Yang kedua, winter melody. Ada berapa gulanya? 16 sendok gula. Kemudian brown sugar boba milk tea. Boba milk tea. 18,5 sendok gula. Lalu bubble milk tea. 20,5 sendok gula. Lebih banyak gulanya daripada minumannya. Perhatikan teman-teman jangan anggap enteng ya. Kalau kita sudah kena penyakit gula, bisa komplikasi ke ginjal, ke jantung, ke mata. Ya. Jadi hati-hati teman-teman yang sudah punya duit sendiri, ya. Mau beli-beli tuh, mikir. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berpengaruh di kemudian hari. Saya kasih contoh juga ya. ada anak muda yang mau ikut tes di satu perusahaan yang sangat diolah banyak anak-anak muda lainnya. Lalu dia tes pertama anaknya ganteng, tinggi, pinter, lulusan luar negeri. Berkas-berkas lewat. Tes kedua psikotes lewat. Ya. Orang pinter kok. Yang ketiga tes mengenai bintang itu lewat juga lulus. Yang keempat tes kesehatan. Dia gagal. Kenapa? Karena dia punya riwayat kolesterol. Kolesterol tinggi. Gak lulus. Teman-teman makanya hati-hati jaga kesehatan kita. Oke. jangan anggap penteng. Yang selanjutnya adalah performance. Performance. Sehat sudah. Bersih sudah. Tapi selebor. Lusuh. Aduh. Gak enak dilihat. Ya teman-teman yang masih single perhatikan penampilan kita. rapi bukan gak perlu mahal. Yang penting bagus dan pantas di badan kita. Jangan terlalu cuek juga. Dan tahu peruntukan baju apa untuk kemana. jangan ke gereja. Jangan ke gereja. Pakai kaos oblong. Pakai jeans belel. Gitu. Sementara kalau kita mau pergi ke mall kita berpatut dandan dengan patut lebih rapi lebih bagus kebalik. Jangan dibalik ya. Atau kita mau ke gereja kayak orang mau ke pesta. bajunya eye-catching lalu pakai aksesoris segaban-gaban gitu ya. Sementara waktu kita mau ke pesta kita pakai model itu yang kayak karung-karung atau duster kayak kita mau tidur. Jangan di kebalik-balik. Harus tahu penempat mana waktunya untuk apa dan coba coba kita kan bergaul ya. Kita bisa melihat orang di sekitar kita dengan mereka itu berpenampilan jadi kita harusnya juga belajar dari mereka. Mari para single lihat performance kita. Nggak perlu yang mahal-mahal. Yang penting pantas dan cocok di badan kita. Berbicara mengenai fisik kita mengingat 1 Korintus 16 S19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama teman-teman saya baca di rumah dan teman-teman baca di rumah masing-masing 1 Korintus 6 S19 sampai 20 yang mengatakan 3 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari saya bacakan kalimat yang saya bold yang saya bold kita baca sekali lagi 3 4 tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. teman-teman mari kita muliakan Allah dengan kebersihan tubuh kita dengan kesehatan tubuh kita dengan penampilan kita agar dari segala orang yang dari orang melihat kita mereka bisa memuliakan Allah. Saya mau ingetin ya teman-teman yang wanita ya mohon maaf lahir batin saya harus ingatkan kalau pakai baju tidak perlu menunjukkan bagian-bagian tertentu. Tidak perlu ya. Kamu pakai baju yang rapi sopan ada juga tetap kalau kamu cantik tetap cantik. Tidak perlu memperlihatkan bagian-bagian tertentu. Karena kalau ada terjadi sesuatu kalau ada terjadi orang yang melihatkan kamu dengan mata yang penuh nafsu terus kamu marah. Kenapa marah? gitu kan. Ya pasti kita tidak suka orang melihat kita cara melihatnya seperti itu kan ya. Padahal dia melihat gitu kan karena kita juga yang bikin gitu kan. Jangan bilang emang otaknya aja yang mesum. Jangan bilang begitu. Itu timbul juga karena kita. Karena kita yang melakukannya. Gitu ya. pesan saya. Nah teman-teman yang baik setelah hal-hal yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kita juga perlu melihat juga. Perlu peduli juga dengan hal-hal soal yang spiritual. Yaitu keimanan. Keimanan kita. Para single tadi saya bilang nikmati nikmati masa-masa kita juga dalam hal keimanan kita. Bagaimana kehidupan spirit Tuhan kalau punya relasi relasinya seperti apa? Bahwa relasi dengan Tuhan akan menentukan langkah-langkah dan keputusan kita dalam kehidupan ini. dari sejak usahakan untuk setia bergantung pada Tuhan supaya kita bisa melewati musim demi musim dalam kehidupan. Sadar gak sih bahwa itu loh jangan so kuat bahwa si iblis itu selalu mencari celah bagi kita ini dan iblis itu kan malekat kan malekat yang melawan Tuhan kan ya udah pasti kalau kita kita perang amatnya udah pasti dia menang gitu kan kecuali kecuali kalau kita berlindung dibalik pribadi yang lebih berkuasa dari dia yang lebih hebat dari si iblis yaitu Tuhan makanya kita harus tetap berlindung menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertahan bahkan kita menang dalam melewati godaan demi godaan anak muda itu ya gak yang besar apalagi kalau dia sudah punya uang nah sebagai orang-orang yang tadi sebagai anak-anak terang ya kita harus terus meningkatkan spiritualitas kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dalam karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan Amsar dengan pelayanan apakah orang yang takut akan Tuhan itu adalah seperti itu bukan 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 tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan bahkan membenci kejahatan demikian Amsar 8 ayat 13 ditulis ya membenci kejahatan lalu selanjutnya keimanan kita bagaimana dengan kekudusan hidup kita bagaimana dengan kekudusan hidup kita teman-teman anak-anak muda masa-masa masa-masa single dan jomblo ini dalam masa ini ya teman-teman bisa enggak kita menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri bisa enggak kita mengambil keputusan untuk untuk menjaga kekudusan hidup kita hanya dengan berlindung pada Tuhan kita bisa berkomitmen seperti ini ya berketetapan untuk tidak menajiskan diri mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan hidup kita di 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 rusak ini kita bisa mampu bertahan jika kita kita selalu lari kepada Tuhan dan berpegang terus kepada tangan Tuhan yang kuat itulah yang bisa menjaga diri kita dari segala hal-hal yang najis ya teman-teman baik itu tentang keimanan saya sekarang mau maju ke hal penting juga di dalam masa single kita yaitu karakter karakter memiliki karakter yang baik merupakan harta dalam kehidupan kita karakter yang baik itu harta dalam kehidupan kita hidup jadi lebih mudah kalau kita punya karakter yang baik karena apa karena dengan karakter yang baik itu bisa meminimalkan konflik dengan orang-orang lain dimana kita berada ya jadi apa tuh karakter apa tuh kira-kira yang perlu kita bangun di dalam diri kita sebagai single rendah hati masmur 149 ayat 4 ya sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselam ya rendah hati itu orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari kelemahan sehingga dia juga dapat memaafkan orang lain karena dia tahu bahwa dia orang yang gak sempurna jadi dia tuh mudah juga untuk memaafkan orang lain orang yang rendah hati juga mau belajar menjadi orang yang lebih baik terima gue begini apa adanya enggak orang yang rendah hati itu mau belajar untuk menjadi orang yang hati itu tidak mempertahankan posisinya dirinya walaupun memang saat itu dia berada pada posisi tertentu tapi dia tidak bergantung dan mempertahan itu mungkin pada satu saat dia harus merendahkan dirinya di posisi yang harusnya pada saat itu dia berada jadi enggak fokus kepada siapa dia orang rendah hati enggak begitu lalu berikutnya adalah kasih karakter kita kasih 1 Korintus 13 aduh teman-teman bisa bacalah disitu 1 Korintus 13 dan saya hanya mengutip beberapa saja sabar 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 mampu mengelola emosi dengan baik sehingga tidak merugikan diri sendiri atau orang lain sabar itu mampu mengelola emosi jadi enggak mudah marah enggak mudah tersinggung enggak mudah sakit hati dan lain sebagainya sebaliknya dapat bersikap tenang dalam menghadapi masalah serta mampu mengekspresikan perasaannya dengan tepat nah itu sabar jadilah orang yang sabar ya teman-teman lalu murah hati sorry mau berkorban mau berkorban rela rugi ya orang yang mau berkorban itu enggak 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 mikirkan dirinya sendiri melulunya gua 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 egois yang penting aku nyaman yang penting aku udah tercukupi aku 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 jangan menjadi pribadi yang seperti itu tapi mau berkorban rela rugi lalu menem rela rugi bersedia bersama orang lain untuk menderita demi keuntungan orang lain ya itu mau berkorban lalu yang selanjutnya adalah murah hati murah hati teman-teman jangan pelit ya apalagi terhadap pasangannya nanti kalau sudah menikah jangan pelit teman-teman yang eh sedang PDKT nih kalau ada yang sedang PDKT teman-teman teman-teman perempuan ya kalau ada cowok yang sedang PDKT Anda lihat deh teman-teman lihat ya kalau diajak maaf pada waktu mau bayar nah si teman pria kita itu pergi ke toilet pergi ke toiletnya agak lama nah udah besok jangan mau lagi diajak pergi sama dia ya karena kalau pasangan kita pelit itu akan jadi masalah buat kita ke rumah tangga kita ya jadi lupakan saja ya lihat kalau lagi ada PDKT kalau lagi diajak makan lihat apakah dia cukup sigap untuk ngebayarin duluan oke oke Kak Dewi maaf waktunya udah habis dari panitia tidak mencari keuntungan sendiri tidak mencari keuntungan diri sendiri teman-teman jangan cari selamat sendiri jangan fokus pada diri sendiri tadi saya bilang juga jangan egois nah itu beberapa hal yang masuk ke dalam kasih nah selanjutnya adalah bertanggung jawab siap menanggung konsekuensi atau akibat atas pilihan dan perbuatannya ya teman-teman karakter itu bertanggung yang harus ada dalam diri kita bertanggung jawab dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dewasa ya kita berani menanggung resiko dari keputusan yang kita ambil itu tanggung jawab karena ini juga akan sangat penting ketika kita nanti punya pasangan lalu bijaksana Matthew 7 24 setiap orang yang mendengar perkaku ini dan melakukannya ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu bijaksana itu gak bisa dipelajari bijaksana itu datangnya dari hikmat Tuhan bijaksana itu adalah orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan ya bijaksana bukan orang pinter orang pinter belum tentu bijaksana tapi orang bijaksana itu adalah harta dibutuhkan di dalam kalau kita nanti punya pasangan dalam rumah tangga bagaimana menghadapi anak-anak bagaimana menghadapi keluarga orang tua mertua adik-kakan lain dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga ya jadi bijaksana lalu apalagi setia setia dalam hosian 6 sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran setia itu penting teman-teman ya berdiri teguh dalam komitmen kita dalam janji-janji kita ya penting setia lalu apa lagi jujur ayat 8 ayat 6 kalau kalau engkau maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu amsal 23 16 jiwaku bersukarya karena bibirmu mengatakan yang jujur amsal 16 ayat 13 bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur teman-teman dari tiga ayat ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu suka dengan orang yang jujur di ayat 8 ayat 6 dibilang apa Tuhan akan bangkit demi engkau engkau orang yang jujur dan Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu mari kita menjadi orang yang jujur ini penting juga kalau kita punya pasangan jujur berani enggak kita terbuka dalam kelemahan kita nanti kepada pasangan kita berani enggak kita kita harus menceritakan ke pasangan kita kan berapa gaji kita teman-teman enggak semua loh pasangan itu mau menceritakan gajinya tapi ini harus sebetulnya kejujuran dalam segala hal kalau kita sudah berumah tangga jadi dari masa single kita belajar itu jujur supaya ini bekal kita kalau kita nanti sudah menikah tadi saya bilang tadi yang enggak pernah diceritakan sesudah nikah banyak teman-teman saya yang hidupnya teman-teman saya yang posisi sebagai istri yang sebagai istri dia enggak puas gak lengkap karena sekian puluh tahun sudah menikah dia enggak tahu gaji suaminya berapa teman-teman yang pria istrimu itu bukan pembantu gak dikasih tahu gajinya berapa kenapa kalau kasih tahu itu karena akan dikelola bersama-sama saya kasihan sekali ini saya perlu kasih kasih tahu pada saat ini supaya teman-teman jujur kalau ada kelemahan jujur katakan supaya kita sama-sama mengambil jalan itu apa namanya ada solusi gitu oke baik ini penting teman-teman dan yang terakhir adalah yang keempat yang perlu kita bukan terakhir yang keempat tentang Pak Dewi maaf kita masuk ke halo Pak Dewi hal yang penting dalam hidup single kita adalah kerja karya Amsal 16 8 lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan bukan soal berapa penghasilan kita tapi banyak cara kita mendapatkannya apakah disertai dengan kebenaran teman-teman kalau saat ini dompet kita masih tipis ya karena segala sesuatu itu dimulai kecil beri yang terbaik lakukan dengan maksimal sehingga kita masuk di dalam kelompok orang-orang yang bisa diperhitungan kita masuk dalam orang-orang yang bisa diandalkan ya lakukan dengan maksimal harus diatas menjadi orang bangun diri kita bangun value seorang kamu ya jadi jangan puas dengan diri bangun diri kamu jangan puas dengan keadaan saat ini naikkan level karena masa single adalah juga masa untuk mengembangkan diri masa untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan yang terakhir adalah pergaulan ini penting penting sekali 1 korintus 533 pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik dimana kita bergaul dari situlah kemungkinan besarnya kita mendapat pasangan hidup ya teman-teman hati-hati kita bergaul karena pergaulan itu memberi efek kepada kita membentuk karakter kita juga nah itu teman-teman yang bisa saya bagikan are you ready are you ready for him go get the one God provide ready for him for her God bless you oke terima kasih kak Dewi untuk pemaharan materinya teman-teman tanpa membuang waktu lagi aku langsung persilahkan aja buat kak Alex giliran kak Alex untuk boleh menyampaikan materinya kita mungkin bisa say thanks atau ngucapin terima kasih kalau ada pertanyaan pun juga boleh silahkan diajukan di grup chat silahkan mbak Alex shalom selamat pagi teman-teman sekalian terima kasih buat kak Dewi yang sudah membagikan begitu luar biasa jadi ingat masa single dan bukan hanya itu persiapan yang tadi kak Dewi sampaikan adalah modal yang sangat penting ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah relasi yang lebih jauh dalam kaitan panggilan untuk menikah jadi saya berharap sekali teman-teman bisa benar-benar take note dari apa yang kak Dewi sampaikan karena sebenarnya persiapan dalam masa single itu adalah persiapan yang sangat berharga untuk masuk ke dalam selanjutnya ketika kita sudah melewati masa-masa itu dan Tuhan berikan kesempatan kita lebih jauh lagi boleh mengenal lawan jenis dan kemudian masuk dalam relasi yang lebih serius nah ini juga sebuah tahap yang perlu terus kita ingat untuk sama-sama kita kita bawa di dalam doa di dalam keseriusan di hadapan Tuhan sorry nah saya mulai dengan ayat ini sebenarnya Amsal sendiri mengingatkan kita ya Amsal 30 ayat 18 dan 19 kalau ada yang belum pernah tahu bahwa ada ayat semacam ini di Alkitab nah ini hari untuk paham ya ada tiga hal yang mengherankan aku bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti jalan Raja Wali di udara jalan ular di atas cadas jalan kapal di tengah-tengah laut dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti kata penulis Amsal burung Raja Wali yang terbang di udara ular yang menjalar di atas batu karang kapal yang berlayar di tengah lautan dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ayat ini secara khusus saya harus ingatkan bahwa memang di dalam konteks relasi pasangan yang jatuh cinta secara khusus teman-teman itu gak ada teorinya jadi kalaupun kita melihat setiap relasi itu unik relasi yang berlaku dalam hidup saya mungkin beda dengan ceritanya teman-teman yang mungkin dalam situasi yang tentunya berbeda juga dalam jatuh cinta itu ada banyak hal yang mungkin terjadi dan ada banyak cerita yang mungkin akan mewarnai perjalanan cinta teman-teman tetapi karena itu saya harus ingatkan bukan berarti tidak ada prinsip jadi saya hanya membagikan hari ini prinsip menolong teman-teman melihat lebih jauh kenapa? karena biasanya pertanyaan itu kaitannya sama kasus kalau begini-begini gini gimana bang? kalau gini-gini gimana kak ya? nah tentu semuanya ada koridor yang perlu kita ingat kita sedang bicara sebagai anak Tuhan kita sedang bicara dalam kaitan ada prinsip kebenaran firman yang harus mewarnai perjalanan cinta kita juga kak Dewi sudah banyak bukakan itu tadi saya sendiri terkesan dengan ayat 1 Korintus 10 ayat 31 ya waktu Paulus berkata baik engkau makan maupun minum harus diberikan atau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan hal yang nampaknya mungkin bahasa anak sekarang begitu receh ya makan minum kalau makan dan minum saja untuk kemuliaan Tuhan apalagi membangun relasi jangan kemudian jadi dikotomi kesannya hanya Tuhan hanya berkuasa atas hal-hal yang rohani masalah teman hidup dan seterusnya ini cuma urusan saya dan pilihan saya semata jadi saya berharap kita punya prinsip yang jelas kita punya pemahaman yang jelas di dalam kita mengerti juga relasi yang lebih jauh dalam hal cinta dalam pasangan lawan jenis kita bicara ini harus dibingkai dengan benar bingkainya adalah pernikahan jadi saya pikir sejak di pelayanan mahasiswa pelayanan siswa kita sudah diingatkan bahwa tujuan yang penting di dalam kita sama-sama memasuki relasi yang mungkin disebut dengan pacaran yang tentu dimulai dengan PDKT dan kita akan bicara itu nanti tapi bingkailah itu dengan tujuan yang jelas bahwa ini sedang bicara relasi yang serius persiapan masuk ke dalam relasi berumah tangga jadi karena itu kalau kita membingkai ini untuk kemuliaan alas seperti makan dan minum apalagi ditambah dengan ini jelas untuk pernikahan maka kalau pernikahannya kudus persiapannya pun harus kudus jadi itu membingkai pemikiran kita bukan sekadar menikmati relasi sama atau sebagai sesuatu yang kayaknya cuma cintaku cintamu begitu ya karena itu saya menuliskan ini ya harus dipikirkan dengan serius secara khusus dampak terhadap pribadi secara khusus nah saya setuju dengan kadewi saya pribadi sangat menekankan masalah keimanan masalah spiritualitas sehingga pertanyaannya apakah dengan kita berpacaran makin bertumbuh atau makin jauh secara rohani makin mundur atau tidak nah ini yang perlu kita bertanya juga karena itu saya pikir ya gak usah lagi bertanya ya perlu cari yang seiman atau tidak wow saya pikir kita bahkan harus lebih dalam daripada sekedar seiman kita berbicara bukan cuma seiman tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan teman-teman banyak orang yang cuma cari asal Kristen yang penting Kristen tapi pertanyaannya dia Kristen yang bertumbuh atau tidak banyak alumni PMK pelayanan mahasiswa Kristen ternyata ketika cari pasangan hidup mungkin juga umur yang makin bertambah yang penting asal Kristen apakah itu prinsipnya saya pikir dalam anugerah Tuhan mari kita memohon kita bicara juga bahwa ini bukan sekadar hubungan apa ya yang ya kayak drama-drama Korea gitu ya senang susah tapi ini hubungan yang di dalamnya Tuhan sedang membentuk kita juga karena itu siapa yang jadi pasangan kita kan sangat penting dan juga secara khusus bagi saudara-saudara yang terlibat di dalam persekutuan dan saya pikir ini baik sekali ya waktu berpacaran sebaiknya komunitas tahu komunitas diberi akses mungkin orang-orang yang dekat sama kita pemimpin kelompok kita ada mentor-mentor rohani yang menolong teman-teman apakah ini jadi teladan atau jadi batu sandungan jadi beberapa kali ada yang berpacarannya itu di dalam apa ya di dalam dunia milik berdua kita pokoknya ini aja ya jangan kasih tau ya soalnya memang anak persekutuan kadang-kadang kepo banget gitu ya sehingga akhirnya ada yang sangat menjaga jauh dari persekutuan tapi kemudian akhirnya ketika mungkin engkau jatuh engkau punya pergumulan ini malah lebih sulit ditolong jadi saya harus katakan dengan jujur juga bahwa makin melihat pentingnya komunitas juga menjadi bagian yang kita libatkan kita libatkan dalam menolong kita menjalani relasi lawan jenis nah sekarang saya mungkin langsung masuk kepada hal yang praktis ya sebagaimana teman-teman lihat tadi kalau kita sudah siap nah mungkin orang suka bertanya lalu bagaimana bang memilih teman hidup aspek-aspek ada apa yang perlu ada teman-teman saya harus katakan daftar ini adalah semacam summary dari apa yang saya coba lihat saya sendiri lewati saya melakukan counseling dengan orang-orang yang punya pergumulan seperti ini saya pikir ini aspek-aspek yang perlu ada yang harus bisa dengan seimbang kita sama-sama miliki sayangnya memang begini bahwa di tengah-tengah dunia setiap zaman itu ada spirit zamannya ada semangatnya yang jujur di dalam zaman ini spirit zaman yang sangat ditonjolkan termasuk dalam banyak film-film yang teman-teman mungkin nonton drama-drama yang teman-teman nonton seolah-olah yang paling penting itu cuma perasaan saya harus katakan bukan berarti tidak ada perasaan terlibat perasaan itu penting tapi bukan segala galanya mungkin ini bisa kita bisa traceback kadang-kadang saya mikir memang konteks Alkitab kan beda dengan kita di masa Alkitab khususnya misalnya di zaman Tuhan Yesus bahkan di zaman perjanjian lama kebiasaan dan tradisi pernikahan di Israel itu biasanya melalui diperkenalkan jadi dicomblangkan jadi ada masa pertunangan misalnya jadi bukan seperti kita pacaran karena mereka tidak mengenal istilah itu sehingga memang di Alkitab kita tidak ada istilah pacaran pacaran itu tujuannya pengenalan sebelum pernikahan nah di Alkitab masa itu ada juga yang disebut dengan pertunangan masih ingat yang terjadi pada orang tua Yesus mereka ditunangkan jadi memang menarik sekali kalau perhatikan jadi aspek apa ya yang diperhatikan waktu itu untuk melangkah ke kehidupan pernikahan mungkin sih aspek yang paling sederhana akal sehat kali ya akal sehat misalnya lihat Abraham itu cari pasangan buat isak dia suruh balik ke keluarganya cari tentunya orang anak dari sana keluarganya dengan pemahaman ya itu akan menolong karena sudah kenal bibit-bebet bobotnya kira-kira seperti itu jadi mungkin di masa itu faktor yang paling kuat bukan perasaan karena boroboro perasaan orangnya juga belum ketemu kadang-kadang akal sehat memberikan satu pemahaman bahwa ada bibit yang baik dari keluarga yang baik lalu kemudian mungkin aspek keempat sesuai dengan kehendak Tuhan lalu kemudian masuk masa pertunangan pertunangan ada komunikasi lalu kemudian muncul perasaan teman-teman bisa paham yang saya maksud ya kadang-kadang tidak selamanya dimulai dengan perasaan semata-mata tapi memang generasimu generasi kita sekarang abad modern itu karena melihat pacaran itu sebagai kesempatan membangun perasaan mengenal lebih jauh seolah-olah perasaan itu nomor satu jadi saya berharap kita bisa lihat ini dengan baik ya bahwa bukan hanya perasaan tapi perlu perasaan perlu masa menikah sama orang yang kita gak punya perasaan apa-apa begitu ya tetapi ternyata selain perasaan ada akal sehat nah ini kan pengenalan terhadap doi latar belakangnya pertimbangkan pro kontranya keluarganya kalau beda suku bagaimana apakah nanti akan jadi masalah atau tidak komunikasinya bagaimana ingat ini bukan pilih barang ini relasi dengan manusia dan juga aspek penyerahan kepada Tuhan sayangnya film-film drama dan banyak anak persekutuan hanya melihat perasaan sehingga jujur saja saya agak kesel juga gitu ya hanya aku gak dapat kemistrinya bang aku gak dapat kemistrinya tapi dia jelas-jelas anak Tuhan bertumbuh nah ini yang kadang-kadang saya pikir mari belajar dulu buka hati mana tahu waktu kamu buka hati karena akal sehatnya ini anak dalam Tuhan gitu ya tapi karena banyak yang merasa gak dapat kemistrinya so good bye wah saya waktu belajar Alkitab saya kok ngeliat sedih banget ya apa yang kita angkat begitu tinggi di generasi ini itu gak selamanya satu-satunya alasan aspek yang perlu ada teman-teman jadi sorry ya kadang-kadang gini saya harus jujur juga mengatakan bahwa banyak kali dalam pengenalan kita maunya perasaan tapi waktu nyari biasanya juga gak ada yang bicara perasaan jarang ya perasaan itu ada kalau kita punya relasi sama dia misalnya udah teman nah itu tuh gampang tuh perasaannya tapi jujur aja ketika saya melihat sekarang banyak yang cari teman hidup di aplikasi online yang cuma swipe nge-like swipe nge-like gitu ya saya jujur aja katakan teman-teman pasti awalnya juga gak bicara perasaan kan cuman lihat fotonya akal sehat oh hidungnya lengkap mata ada kuping ada gak tahu bagian tubuh bawahnya ada apa enggak gitu ya tapi itu apa yang dipakai saya pikir sih akal sehat belum ada komunikasi baru doa sama Tuhan gitu ya jadi saya harus ingatkan coba lihat dalam masa mengenal baik sebelum pacaran atau sesudah berpacaran aspek-aspek ini yang perlu terus bertumbuh dan saya ketemu beberapa orang yang agak menegaskan atau menekankan berlebihan berle ya berlebihan pada satu aspek itu jadi blunder teman-teman saya kasih contoh ada yang aspek yang dia bilang masalah penyerahannya jadi kemudian dia jalanin pacaran terus waktu udah pacaran kan ini katanya jawaban doa ya tapi waktu jalanin ternyata cowoknya ini kasar dia perempuan cowoknya kasar ngomongnya seringkali kekasaran verbal lalu kemudian dia bahkan pernah ditendang jatuh dari motor jadi waktu itu saya tanya sama dia dia tanya sama saya dan waktu kami diskusi saya bilang Dek kalau sudah seperti itu apa kamu gak berpikir ya untuk mengakhiri relasi gitu karena sebenarnya dia sudah berkali-kali coba ajak calonnya ini pacarnya ini counseling tapi dia gak mau jadi saya bilang ya mungkin kalau bagi saya jalan terakhir ya kamu harus mempertimbangkan relasi apakah lanjut atau tidak teman-teman tahu apa kalimatnya aku gak siap bang kehilangan dia aku udah dalem banget sama dia perasaan main akal sehat gak dipakai lalu kemudian yang dia tambah dengan aspek rohani dirohanikan ini kan jawaban doa saya bang waktu saya bergumul saya bilang itu waktu kamu bergumul jadi pacar tetapi waktu jalanin pacaran kadang-kadang ada orang hanya berdoa di awal mau pacaran waktu jalanin pacaran seolah-olah ini sudah dari Tuhan maka tidak ada lagi no turning back saya pikir enggak sebelum pernikahan pakai akal sehat komunikasi dengan dalam terus berserah sama Tuhan pahami jadi jangan hanya berkata saya sudah ini jawaban doa lalu kemudian saya tutup mata no jadi ini teman-teman pahami ya kenapa abang agak lama di aspek ini karena jujur aja kadang-kadang saya melihat kita gak realistis dan hanya menegankan satu bagian ini kan jawaban doa Tuhan ini jawaban doa Tuhan tapi kalau udah secara akal sehat dia berani melakukan kasar sama kamu ini di kehidupan rumah tangga ini calon-calon KDRT lalu dibimbing gak mau disuruh counseling gak mau dibina gak mau jadi memang jujur aja waktu itu saya tanya sama adik ini kamu carinya dimana sih terus dia bilang iya bang cuman asal dia Kristen dia baik gitu ya saya bilang itu gak cukup beberapa kali datang persekutuan pacarnya ikut tapi tunggu di motor di luar saya bilang kamu harus bertimbangkan lagi soal dia sayang banget bang dia anaknya baik banget itu cuma masalah perasaan tapi kamu mesti berpikir dia bertumbuh gak dia datang gereja tapi nunggu di parkiran itu bukan datang gereja nungguin kamu gojek mungkin dia jadi hati-hati terlalu menegaskan salah satu kehilangan yang lain demikian juga yang akal sehat kadang-kadang kayaknya gue gak bisa deh bang aku lihat dia orangnya kayak gini deh kayaknya enggak deh jadi kadang-kadang akal sehat kita pun hati-hati memang makanya akhirnya abang bilang ya ini gak ada gak ada benar salahnya karena ini bicara hal-hal yang kita alami dan waktu kita mengalami penting sekali kita menggumulkan dan kemudian saya juga ingatkan pentingnya komunitas orang yang mungkin kenal kamu kenal calon pasangan kamu untuk memberikan masukan sehingga ada yang melihat dari sisi yang lain karena kalau kita itu bias jujur aja kalau lagi suka sama seseorang bias dia dia lakukan apapun kayaknya ah gak apa-apa lah tapi ketika kita realistis ditolong oleh orang lain yang melihat dari luar itu akan menolong kita ya jadi tolong perhatikan hal ini nah ini saya cepat saja dalam prinsip selanjutnya nah kalau gitu tahapnya apa yang sebaiknya dilalui perhatikan saya tulis juga sebaiknya kenapa karena memang jujur aja ini sebenarnya sesuatu yang tidak ada teori sosial kita nah Alkitab jujur aja ya semua itu bicara kalau Alkitab tidak bicara pacaran tapi bicara pertunangan dan pernikahan karena budaya mereka pengenalannya itu namanya pertunangan kalau kita sekarang pengenalannya itu namanya pacaran gitu ya jadi kadang-kadang saya coba relasikan seperti itu apa yang perlu teman-teman lalui punya kriteria menetapkan kriteria sehingga waktu menjalani buka mata begitu lihat ini gak sesuai kriteria paling tidak maksud abang gini kriteria dasar deh kriteria dasar apa ya kalau dulu saya selalu bilang pertama seiman kalau sekarang enggak ya kriteria dasar pertama lawan jenis pastiin dulu lawan jenis baru yang kedua seiman ya jangan seiman kami bang tapi satu gender enggak ya oke jadi seiman itu yang pertama lawan jenis itu yang pertama lalu kemudian seiman lalu ada kriteria-kriteria dasar yang saya katakan tadi masalah pertumbuhan rohaninya jadi teman-teman kalau bicara kriteria disini abang tidak bicara lebih dulu fisik karena fisik itu bisa berubah makin tua juga makin peot gitu ya kalau tidak dirawat kata Kak Dewi tadi ya tapi makin tua bisa makin sangat indah dan cantik kalau akhirnya dirawat dengan baik ya jadi kenapa perlu kriteria ini hanya antisipasi karena kuatnya perasaan waktu sedang jatuh cinta jatuh cinta itu perasaan kadang-kadang menguasai sampai tidak seiman pun kayak ketutup enggak apa-apa kok bang nanti saya bisa ajak dia sama Tuhan bagus kalau kau yang ajak dia sama Tuhan kalau kau yang diajak ke Tuhannya dia jangan main-main begitu ya oke dan perhatikan kriterianya apa bukan hanya fisik tapi utamanya murid Kristus yang bertumbuh nah dari mana saya tahu orangnya seperti apa yang cocok ini pergaulan yang luas dan sehat makanya jujur aja teman-teman belajar menikmati relasi-relasi persahabatan yang dalam masa single tadi karena menarik tuh kalimat Kak Dewi ya pergaulanmu akan menentukan juga jangan-jangan itu yang jadi pasangan hidupmu nah masalahnya kita lagi bergaul di situasi mana kalau kita bergaul di persekutuan mari kita kenal lebih jauh ya pengalaman interaksi kerjasama dengan orang yang punya latar belakang yang sama maupun variasi ya dan makin dewasa seseorang dia makin utuh memahami apa yang ia butuhkan what I need bukan hanya what I want oke lalu bagaimana apa guidance untuk menguji nah ini sebenarnya ini semua apa ya hal-hal yang teman-teman harus tanyakan terus waktu menjalani bahkan sesudah pacaran sebelum menikah ya karena bagi saya kalau menikah tuh udah close the door ya no turning back terima-terimalah tapi sebelumnya kenal baik-baik apakah ia partner yang mendorong saya untuk makin cinta Tuhan apakah saya dapat menjadi penolong yang baik bagi dia demikian juga sebaliknya apakah dia akan menjadi teman yang baik dan rekan satu tim yang baik dalam perjalanan hidup saya karena itu kita mesti jujur lihat visi panggilan hidup sejalankah nah ini juga gak ada teorinya beberapa teman ada yang dari awal maaf bang kayaknya kami gak sejalan kenapa saya pengennya ke desa dia pengennya di kota tapi ada juga yang saya pengennya di desa dia pengennya di kota waktu jalanin dibicarakan lama-lama akhirnya ya kami akhirnya sama-sama memilih di kota saya pikir visi dan panggilan waktu kita gumulkan bersama itu pun juga bisa jadi cara Tuhan untuk melihat kemana ya jadi memang gak ada teorinya kalau tidak sejalan langsung putus gak begitu juga teman-teman makanya belajar untuk lihat lebih jauh jangan cuman gara-gara satu aspek langsung memutuskan semua hal padahal dia udah anak Tuhan dia sama-sama bertumbuh saya pikir itu ini relasi sih ya ini bukan beli barang kayaknya gak suka langsung tutup mata enggak ini relasi jadi coba lihat karakternya cocok atau tidak meskipun ingat gak ada yang sempurna saya ingat kalimat Pak Mangapul Sagala yang dari masih mahasiswa ya saya ingat banget gitu dalam hal mencari pasangan hidup memang ingat ya lebih baik yang tidak sempurna tapi ada daripada cari yang sempurna tapi gak ada orangnya gak pernah hidup orang kayak gitu ya nah saya pikir ini teman-teman ayo kita kalau cari yang sempurna atau cari yang seperti yang kamu mau menikahlah dengan pikiranmu maka itulah yang kau paling mau tapi kan gak semuanya seperti itu bahkan yang saya lihat Tuhan bentuk ketika saya sudah menikah adalah sayanya yang makin memahami bukan meminta dia jadi seperti yang saya mau tapi saya jadi belajar apa yang saya bisa lakukan dalam perubahan yang baik untuk menjadi seperti yang juga bisa baik menolong dia menolong pasangan kita di dalam Tuhan oke selanjutnya doa pribadi nah doa pribadi gumbulkan dalam doa waktu kita ketemu orang yang tepat begitu ya jadi mesti jelas dulu dari kitanya seperti itu jangan buru-buru melangkah karena takut si doi keburu disambar orang berimanlah kalau itu bagianmu Tuhan akan berikan makanya beberapa orang nanya sama saya bang saya lagi doain dia saya bilang kalau dia sudah punya pasangan sudah punya pacar saya pikir juga secara etika berhenti lah mendoakan orang lain yang sudah punya pasangan tapi saya kayaknya Tuhan gerakkan mau bilang apa kalau dia begitu ya tapi secara etika saya pikir ya kita juga menghayati iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi yang indah pada waktunya jadi perlu kriteria sudah ada jadi jangan masuk ke doa pribadi kalau belum ada kriteria karena saya takut gitu ya nanti kita bisa suka sama siapa aja gitu orang mahasiswa bisa begitu ya KKN kuliah kerja nyata ke daerah berapa minggu tinggal bareng itu gampang loh memunculkan rasa suka karena apa kedekatan komunikasi itu juga aspek yang membangun perasaan suka tapi kemudian langsung akal sehatnya jeng 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 gak seiman jeng 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 gak seiman jadi jangan cuma komunikasi tapi juga akal sehat dipakai gitu ya nah si council tadi yang abang bilang ya pentingnya komunitas hati-hati dengan masa-masa ini karena memang ya kalau kita lagi seneng gitu ya doa pribadi pun bias lah kadang-kadang bias saat teduh kayaknya semua bicara tentang kita suruh nembak dia kita suruh nembak dia ya jadi kayaknya semua dapat konfirmasi padahal jelas-jelas misalnya saat teduhnya tentang Yesus kesalib tapi kayaknya waktu kita rendungkan oh iya ya aku kayaknya harus berkorban untuk dia nah itu hati-hati biasnya nah kalau sudah masuk ke doa pribadi dapat keyakinan mari ajak berdoa bersama memang disini ada masalah etnis di Indonesia budaya timur harusnya kan laki-laki yang sebaiknya berinisiatif tapi banyak laki-laki persekutuan aduh lemah banget inisiatifnya ini gimana ini ya abang juga bingung ya tapi nantilah kita bicarakannya mari belajar jangan suka yang namanya kedekatan lawan jenis tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan dengar kalimat saya baik-baik mau bikin code silahkan jangan membangun kedekatan dengan lawan jenis yang berlebihan karena itu hanya tanpa komitmen karena itu hanya cenderung menyakitkan jadi harusnya tanya setelah cukup dekat karena apa cewek kadang-kadang baper dan cowok itu paling gampang memberi perhatian tanpa maksud apa-apa jadi ini cewek juga mesti jelas cowok juga mesti aware sama dirimu jangan bilang aku cowok baik bang sama semua orang aku begitu bertobat kau gak bisa begitu kamu akan bikin makin banyak orang yang baper dan akhirnya kamu sendiri jadi tidak punya hati yang compassionate melihat orang lain saya pikir ini mesti jelas jadi teman-teman kalau misalnya ada cewek yang datang tanya sama saya bang dia maunya apa sih bang kenapa sih dia begini ke aku saya bilang kalau begini gimana aku udah 3 bulan dia tiap hari datang jemput aku kami motor sama-sama ke kampus aku nikmatin bang tapi aku saya bilang juga sama dia dia nanya kan bang kira-kira maksudnya cowok itu apa ya bang saya bilang tanya sama cowok itu kok kau tanya sama aku aku gak tahu ya tapi waktu kamu tanya sama cowok itu dia bilang tapi kan gak enak bang nanya saya bilang yuk tanya dengan jelas karena apa karena kalau gak kamu baper terus cewek sebelum cowok itu ngomong jangan pernah terbang jangan pernah baper kalau dia belum ngomong anggap itu teman biasa walaupun udah deket ya sorry karena bagi saya sebelum ada komitmen itu namanya masih sahabatan karena komitmen pacaran berarti kita sama ya jadi saya bilang tanya sama cowok itu tanyanya apa bang tanya mesti dibayar apa enggak jangan-jangan dia jangan-jangan dia ojek ya tiap hari ngomong enggak cowok itu ditanya iya kebetulan satu arah hey kalau satu arah kau sudah bikin cewek ini berarah-arah hatinya ya oke sudah lah ya terakhir ambil keputusan ya ambil keputusan ini yang cewek-cewek yang banyak setuju ini cowok-cowoknya yang kurang ajar berarti ya sorry ya ini cowok-cowok yang enggak berani ambil keputusan saya bilang di di ini ya di seminar-seminar seperti ini kalau kamu tidak siap ditolak takut ditolak berhenti jadi cowok udah nasib kita itu ya oke terakhir ambil keputusan ya ambil keputusan jadi kalau sudah doa sama nah bagaimana doa bersama sebaiknya ada jangka waktu jangan kita doa bersama bang iya saya tanya jadi kapan keputusannya keputusan apa bang lah kamu kasih waktu berdoa bersama enggak ada batas waktunya enggak bang sampai Tuhan Yesus datang mau begitu terus enggak bisa ya jadi kita harus jelas nih ya teman-teman mari ada batas waktunya batas waktu ini siapa yang nentuin kita tentuin sama-sama lah ya jadi kira-kira ini jadi kesempatan untuk kita melihat prosesnya supaya teman-teman juga bisa move on kalau ternyata dia bilang tidak mau kau doa dua malam lagi dia bilang tidak juga tapi selesaikan dulu kalau nanti mau maju lagi ada juga kan yang ditolak tiga kali baru diterima ya tapi selesaikan dulu oke mungkin maju lagi dua bulan kalau ternyata memang hatimu masih sama dia maju lagi tapi kemudian kalau ditolak ya berhenti dulu gitu ya nah berdasarkan pertimbangan yang matang nah ingat tidak ada menangkalah dalam diterima dan ditolak ini dan pergumulannya bukan itu ya saya bertanya kamu menjawab ya kalau saya tuliskan di sini yang terjadi adalah kedua belah pihak datang bersama makanya cari yang seiman yang benar-benar bisa ikut bergumul di hadapan Tuhan untuk mencari pimpinan Tuhan dengan melihat apakah cocok atau tidak jadi keputusan harus didasarkan pada pertimbangan pertimbangannya apa? apakah Tuhan memimpin untuk memasuki langkah selanjutnya atau tidak? baik memimpin yang pria maupun yang wanita nah ini slide terakhir lah ya apakah langkah-langkah ini menjamin keberhasilan 100%? tidak tidak ada teorinya tapi kerelaan menempuh kerepotan ini ya mulai bikin kriteria akan menurunkan kemungkinan repot di belakang hari dalam banyak kasus baik putus waktu pacaran maupun cerai setelah menikah ketika saya gali-gali masalahnya ada dengan tidak melewati tahap ini makan setia mengerjakan PR di tahap ini tahap demi tahap makin kecil resiko salah pilih dan miskin adaptasi kiranya Tuhan menolong teman-teman ini masa yang indah karena Tuhan ada dan mau membimbing kamu menjalani karena itu jalanilah dengan berserah pada Tuhan amin terima kasih Bang Alex untuk pemaharannya teman-teman sekarang sudah 10-26 karena itu jelas kita mau ada tanya-jawab karena sudah banyak pertanyaan yang masuk aku sudah punya Microsoft 2 halaman dari pertanyaan teman-teman dan aku yakin itu gak mungkin benar-benar dijawab satu-satu karena itu mungkin aku akan mencoba menyimpulkan tapi dari awal aku mungkin minta kesedihan teman-teman untuk boleh stay lewat dari waktu mungkin sampai 10.45 untuk boleh membahas hal seperti ini kayak gitu ya dan aku juga meminta kesedihan Kak Dewi sama Kak Alex untuk mungkin boleh memberikan jawaban-jawaban cepat atau singkat supaya banyak yang ter-cover aku mulai dari Kak Dewi dulu ya Kak Dewi banyak yang nanya ada banyak yang say thanks dan banyak nanya Kak Dewi itu gimana waktu itu ceritanya memutuskan dari single kemudian tahu ini panggilan menikah kemudian bagaimana mempersiapkan diri jadi pendukung buat Bang Peter terus waktu bergumul itu ada perasaan seperti apa nah Kak Dewi mungkin boleh ceritakan kira-kira pengalamannya gimana dari single transisi ke menikah mempersiapkan diri jadi penduk istri yang baik dan waktu pendekatan apakah ada pertimbangan atau ada pergumulan yang bikin ragu atau mungkin waktu itu sempat hampir gak jadikah atau kayak gimana mungkin Kak Dewi boleh sharing pengalamannya silahkan Kak Kak Dewi masih di mute Kak ya terima kasih pertanyaannya transisi dari single ke menikah ya waktu single saya itu sangat saya nikmati dan saya terus mengupgrade diri saya ya kalau boleh cerita sedikit lagi saya terakhir kerja di perusahaan asing masuk dari grade 5 itu resepsionis satu tahun saya naik ke grade 6 di administrasi ya satu tahun lagi saya naik ke grade 7 sebagai sekretaris punya belakang sekretaris gak punya tapi saya berani mengambil itu ya jadi saya terus mengupgrade diri saya sampai untuk grade 9 bukan 8 9 lalu saya lihat requirement-nya ini 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 saya bisa tapi ini saya pasti bisa dalam jangka waktu yang saya tetapkan lalu setelah saya di interview sama calon bos saya dan saya bilang ya saya akan bisa nih bla 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 saya punya karir ya saya punya karir grade 9 dari 7 lompat ke grade 9 sesudah itu bos saya orang asing nah kerja saya saya udah pernah sharing tahun lalu di Wisma Metropolitan yang pada tahun 90 awal itu adalah tempat termahal di sepanjang Sudirma nah pacar saya di mana pacar saya di Jayapura itu kepulsa tapi memang cara Tuhan itu luar biasa karena si abang ini mau waktu itu saya sih gak tahu kalau dia tuh ada rencana mau sekolah S2 di luar negeri ya jadi dia bilang bahwa dia akan training 4 bulan di Jakarta gitu ya jadi saya ketemu dengan si abang itu di Pak J Preskutuan Alumni Jakarta makanya saya bilang ya pergaulanmu itu sangat penting karena dari situlah kemungkinan besarnya kamu akan mendapatkan calon hidupmu nah jadi saya kenal si abang itu dari pertantas mahasiswa gak terlalu kenal tapi kemudian kami lebih saling mengenalnya itu di Pak J nah waktu persiapan pernikahan itu sangat singkat si abang itu cuman minta waktu hah kira-kira 3 bulan bayangin aja sih aduh keteluan sebenarnya kan 3 bulan dari mulai saat bilang mau nikah sampai kami nikah itu cuman 3 bulan jadi saya gak sempat mungkin itu cara Tuhan ya kalau saya banyak berpikir rencana pernikahan panjang mungkin disitu saya memutuskan untuk belum mau menikah karena karir saya tuh lagi bagus-bagusnya gitu nah setelah menikah pun saya harus justul ke Papua itu gak gampang terus saya bilang bisa gak kamu disini aja suami kamu di Papua tapi kamu statusnya menikah saya bilang buat apa saya menikah kalau kami tetap berpisah dengan pasrah kepada Tuhan dan saya yakin bahwa kami sama-sama sudah dewasa saya memutuskan untuk nyusul si Abang ke Jayapura awal tahun 90-an tahun 93 jadi pertimbangannya gak usah terlalu banyak menimbang kalau terlalu banyak menimbang juga makin susah gitu ya harus menimbang tetapi lihat apa ya perasaan kita itu kalau dia sudah dewasa kita lihat dia itu bertanggung jawab dan segala hal yang kita sudah bahas tadi di dalam karakter itu gak usah takut gak ada manusia yang sempurna tapi Tuhan selalu beri kesempatan untuk kita hidup diubahkan dari hari ke hari gak ada yang sempurna tapi Tuhan pasti ada di situ untuk menolong kita melewati masa-masa sulit kita saya rasa itu Kak Dewi ada yang sempat nanya begini Kak kalau misalnya sebagai perempuan kita berkarir terus kemudian kita kayaknya bisa punya banyak dulu gitu ya mapan dulu gitu dan itu justru membuat cowok-cowok jadi kayak segan atau ragu mendekati karena gak berani gitu ini ada beberapa muka yang tersenyum saya gak tahu apakah itu mewakili pertanyaan mereka tapi itu gimana dari pendapat Kak terima kasih pendapat saya kan kita meningkatkan kualitas hidup kualitas kita ya membangun value kita gak harus menjadi orang yang sombong kan tadi dalam karakter itu kita ada saya sebut rendah hati ya tetap rendah tetap low profile jadi ketika kalau si cowok itu takut deketin kita salah dia tapi kalau ada orang yang mendekati kita gak perlu kita mempertunjukkan kita ini siapa posisi kita ini di kantor sebagai apa-apa yang sedang kita diskusikan nah kalau dia sedang mendiskusikan satu hal dan kita pas tahu tentang itu gak perlu juga kita jadi dosen untuk dia gitu ya kan kita bisa dalam komunikasi kita ketika dia sedang membicarakan sesuatu yang terbanyak yaudah dengerin dan jawab-jawabnya gak usah menunjukkan kita itu hebat gitu saya juga bilang sama anak saya Riyanda ya saya bilang Riyanda gak bisa selamanya seperti ini satu saat kamu akan jadi ibu rumah tangga ya jadi kamu juga harus tahu ibu rumah tangga itu istri itu bagaimana kamu harus siap jadi memang mungkin ada hal-hal yang harus kita lepaskan ketika kita nanti menikah itu akan berjalan kok sesuai dengan pimpinan Tuhan oke terima kasih Kak Dewi aku mungkin beralih ke Bang Alex dulu Bang Alex ini banyak pertanyaan tentang kriteria ya karena tadi Bang Alex bahas tentang kriteria jadi beberapa teman-teman bertanya tentang kasus misalnya latar belakang kerohanian sudah oke tapi karakternya mungkin ada yang kurang tapi kemudian butuh waktu berapa lama sih buat memutuskan seperti itu atau ada beberapa rekan yang bertanya seandainya kalau untuk perbedaan gereja misalnya dengan katolik itu seperti apa atau ada prinsip apa yang harus dipegang dan berkaitan juga dengan orang tua Bang maksudnya keinginan atau keyakinan kita maksudnya kita sendiri tahu yang baik tapi orang tua kita mungkin kadang-kadang apa gitu ya punya ekspektasi atau mengarahkan yang lain itu seperti apa Bang Alex punya pendapat atau punya prinsip yang bisa dibagikan silahkan Bang wah ini pertanyaannya sesi baru lagi nanti ya benar ya Kak Dewi ya ini memang gak ada habisnya tapi begini teman-teman saya harus ingatkan pertama pengenalan itu seumur hidup jadi jangan juga mimpi kita kenal tuntas karena pengalamannya gini loh teman-teman setelah menikah pun kita masih terus mengenal jadi jangan juga berpikir kalau udah menikah udah selesai pengenalannya enggak jadi kadang saya mikir begini ya kalau menjelang memasuki tahapan pacaran maka pengenalan itu yang paling saya harus ingatkan itu adalah dia di dalam Tuhan dan bertumbuh atau tidak mungkin kalau saya ditanya gitu ya di tahap itu tuh itu yang paling penting bagi saya untuk kita pikirkan mendalam dan karakter-karakter dasar yang memang terlihat karakter dasar yang terlihat misalnya ya bagaimana dia memperlakukan teman-teman karena beberapa kita kan temannya tuh mungkin sama-sama pelayanan kalau kita ketemu di pelayanan gimana sih dia memperlakukan teman-teman timnya dan segala macam jadi ada karakter dasar nah karakter juga tidak sempurna masuk tahap pacaran bisa jadi kita kenal lebih dalam nah disitu mungkin karakter ini yang akan kita uji sama-sama saling saling terbangun lah harusnya nah mungkin disini yang saya lihat karakter itu jadi sesuatu hal yang harus disadari begini saya setuju sama kadewi tadi bahwa itu bisa diubah dalam Tuhan yang tadinya saya sombong jadi rendah hati itu bisa itu mungkin karena sejauh dia benar-benar mengalami Tuhan menikmati Tuhan dan boleh berdisiplin di dalam penyerahan diri kepada Tuhan saya pikir Tuhan akan melakukan itu melalui kehidupan kita dan karena itu butuh kebersamaan yang cukup untuk mengenal nah ini ini banyak lah kebersamaannya kayak apa bagi saya begini jadi waktu pacaran jangan cuma ngobrolnya yang gak benar gitu ya atau ngobrol yang mimpi oh ya nanti kita ke bulan ya sayang ya nanti saya belikan kamu sepatu dari kulit rusak tas kulit buaya begitu bukan cuma itu tapi bicara lah lebih dalam untuk mengenal poinnya bagi saya begini karena beberapa karakter itu terbentuk bisa jadi lewat pembentukan keluarga jadi ketimbang langsung mencelah saya gak suka sama dia bang dia anaknya kok dominan banget tapi mungkin waktu pacaran kita mengenal kenapa dia dominan oh di rumah diteken makanya di luar rumah jadi kayak mau menguasai jadi kita sama-sama bicara terus mungkin kita ber-PA bersama kita bertumbuh bersama kalau ada pas ulang tahun kan tuh enak kasih masukan ya gimana misalnya iya kamu agak dominan bisa gak tahun ini kita jadi pertumbuhan makanya proses ini ini penting jadi kalau buat saya sebelum pacaran itu masalah bertumbuh dalam Tuhan dan karakter dasar sesudah berpacaran kita mesti masuk lebih jauh dan dalam karakter dan seterusnya pengenalan orang tua disitu juga mungkin ada ya lalu kemudian tapi jangan semuanya di depan nanti kalau semuanya di depan gak pacaran-pacaran kamu karena saya mesti beres dulu saya mesti kenal dulu orang tuanya apa saya mesti tahu dulu papanya kerja di mana papanya itu misalnya dapat duit dari mana beli rumah itu kejauhan itu untuk memulai pacaran yang simple-simple aja tapi kalau sudah masuk lebih jauh mungkin kita harus kenal orang tuanya kira-kira orang tuamu bagaimana dengan beda suku beda gereja seperti apa nah teman-teman untuk masalah perbedaan-perbedaan coba cari abang, kakak, mentor yang mungkin pernah punya pergumulan yang sama dengarkan banyak cerita dan dalam anugerah Tuhan kalian berdua yang harus menggumulkan bagi saya gereja itu prinsip tapi poinnya adalah bukan cuma bergereja tetapi dia bertumbuh gak di dalam imannya kepada Kristus nah disitu mungkin kita perlu lebih jauh lagi nanti mengeksplor ya itu banyak cerita tapi kira-kira bagi saya itu prinsip dasarnya dulu bahwa semua bisa dibicarakan dan nanti masuk lebih jauh akhirnya bisa lebih jelas oke terima kasih bang Alex aku kembali ke kak Dewi kak Dewi beberapa teman-teman bertanya tentang ke financial gitu ya berkaitan tentang kemapanan berkaitan nanti perempuan kalau diskusi keuangan itu seperti apa sih tadi kan kak Dewi juga sempat singgung kayak gitu ya karena mungkin uang itu bisa menjadi hal yang sensitif buat laki-laki termasuk juga mungkin ada beberapa teman yang memang masih ingin berkarir kayak gitu atau mungkin setelah menikah bagaimana menggumumkan karir dengan panggilan apa sebagai ibu rumah tangga atau menjadi pendukung buat kepala keluarga itu seperti apa sih kak boleh sharing kak dari pengalaman atau cerita kak silahkan kak ya terima kasih sayang tadi soal upgrade ya mau menambahkan sedikit ya ini penting waktu masa single kenapa intinya gini jangan puas dengan dengan cepat puas gitu waktu masa single karena ini akan menyangkut di masa kalau kita sudah berumah tangga jadi kalaupun nanti kita sudah berumah tangga kalau sifat kita apa kita punya ketetapan untuk gak cepat puas kita pasti juga akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya buat rumah tangga kita jadi terus upgrade upgrade anak-anak kita tempat lesnya gurunya sekolahnya dan segala sesuatu itu sih yang yang tujuannya ya pasti berkaitan single dan waktu kita berumah tangga nah soal finansial gini saya orang yang dari berkarir kemudian menikah memutuskan untuk melepaskan karir saya dan untuk berumah tangga kenapa karena memang keadaannya di Jayapura saya mau kerja di mana dari mulai fasilitas yang canggih terus pindah ke ke Jayapura ya dan buat kami pekerjaan suami saya itu cukup gitu ya maksudnya soal uang itu cukup relatif sedikit cukup banyak juga habis waktu kita suami gajinya kecil kan cukup aja tapi untuk teman-teman perempuan yang masih harus bekerja ya masih harus bekerja kalau harus soal finansial ya kita kan harus terbuka nih suami sama istri harus terbuka tapi kalau bisa kalau kalian sudah punya tujuan dalam masa pacaran berserius lalu akan nikah bicarakan itu soal keuangan finansial terbuka ya mau siapa yang ngatur jadi belum tentu perempuan itu bisa mengatur uang loh ada yang gak bisa ngatur uang jadi kalau itu mau dipegang oleh suami yang penting suami terbuka ya gajinya jadi kita bisa juga lihat rekening rekening bersama maksudnya rekening suami suami bisa lihat rekening kita jadi harus terbuka soal siapa yang pegang itu sepakati aja bersama ya jadi kalau si contoh suami saya itu aduh suami saya itu orangnya baik banget deh jadi susah kalau dia yang pegang mesti saya yang pegang gitu karena saya orangnya ya cukup strik lah dalam pengeluaran gitu demi kebaikan keluarga ya bukan pelit ya tapi hemat gitu kira-kira begitu oke terima kasih Kak Dewi teman-teman mohon maaf waktu kita udah 10.44 jadi kupikir kita harus menutup di sini tapi pertanyaan sudah aku kompal jadi satu word yang minimal masuk ke private chat ya semoga nanti ini bisa diolah buat panitia siapa tahu nanti mau padain IG live lagi untuk lanjutan atau breakout room lagi sesi rahasia kayak gitu ya setelah sesi penutup kiranya apa yang boleh dibagikan oleh Kak Dewi dan Kak Alex hari ini boleh semakin memperlengkapi dan menguatkan kita di tengah zamannya kita bisa lihat unboxing atau review skincare tapi kita gak bisa kayak begitu sama pasangan dan kadang-kadang itu membuat kita bingung atau takut tapi kiranya semua prinsip yang boleh dibagikan itu menolong kita untuk boleh terus berserah kepada Tuhan aku boleh minta kesediaan Bang Alex mendoakan kita semua sekaligus menutup silahkan baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak karena kami mau bergumul serius dengan kehidupan kami baik waktu masih single maupun juga ketika kami sudah masuk dalam relasi berpacaran dengan lawan jenis itu semua terbukti nyata melalui kapita selekta hari ini yang sama-sama kami perjuangkan kami gumulkan kami doakan kami tanyakan walaupun tidak semua pertanyaan bisa dijawab tetapi biarlah prinsip-prinsip kebenaran tentang iman dalam Tuhan spiritualitas karakter bisa menjadi patokan dasar ketimbang sekadar kemolekan fisik ketampanan ataupun juga perasaan-perasaan yang begitu mudah mendominasi hati kami kiranya Tuhan menolong bagi setiap kami untuk terus menggumulkan hal-hal ini dengan serius berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendakmu terima kasih kami bersyukur waktu selanjutnya kami persembahkan dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami dan juga menutup sesi kapita selekta ini amin amin terima kasih Bang Alex teman-teman kita akan kembali ke sesi utama aku serahkan kepada M Panitia sama sekali lagi mengingatkan feel free untuk boleh mengisi bit.ly slash capsule single buat teman-teman yang terbuka untuk berkenalan lebih lanjut atau pengen bisa ditolong berkenalan satu sama lain gak ada paksaan terima kasih teman-teman aku kembalikan ke Panitia terima kasih sudah bergabung di sesi kapsel single KPA yang ke-15 secara virtual dengan tema I'm ready for you pertama-tama kita mengucap syukur untuk kakak abang yang telah bersedia melayani di sesi kapsel ini terasumber kita ada Bang Alex Nanohi dan Karina Dewi Rumah PA serta moderator kita ada Reynaldi Filipus mari kita apresiasi para pelayan kita dengan mengaktifkan kamera memberikan tepuk tangan atau memberikan emoticon kepada abang kakak kita kiranya Tuhan memberkati pelayanan kesehatan dan keluarga kakak abang sekalian nah ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan kepada abang kakak sekalian kami dari Panitia KTA 15 seperti yang sudah diinfokan oleh abang moderator kita Bang Ray kita menyediakan form online yang ditujukan kepada abang kakak yang bersedia dan tidak keberatan untuk dikenalkan dengan sesama di kapsel single KTA ini jadi abang kakak silahkan mengisi formnya sampai sesi ini berakhir sesuai dengan jadi isi formnya itu ada data diri ada data diri calon preferensi preferensi calon kriteria dari abang kakak itu sendiri nanti Panitia akan follow up dengan menjapri abang kakak untuk dikenalkan dengan orangnya tapi dengan catatan ya abang kakak literally masih single terbuka dan tidak sedang dalam masa pendekatan dengan yang lain terus untuk pengumuman yang kedua abang kakak peserta diundang untuk hadir di talk show live streaming online via youtube dengan tema siapakah jodohku itu akan diadakan pada kamis 5 november 2020 pukul 7 waktu indonesia barat kebetulan pembicara kita ada bang alex yang akan memimpin sebagai moderator di live talk show tersebut gitu nanti pembicaranya adalah amang maha pulsa gala jadi nanti abang kakak tinggal masuk ke youtube dan search apa namanya akun amang maha pulsa gala kemudian untuk pengumuman yang terakhir jadi kurang lebih kita 10 menit sampai 15 menit lagi kita akan masuk ke dalam sesi terakhir yaitu sesi eksposisi 3 dengan tema berjuang untuk kekekalan jadi diharapkan abang kakak yang ada di sesi single ini di room ini untuk stay sambil menunggu para peserta dari kapsel keluarga untuk join nah setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi games abang kakak sebelum kita masuk ke sesi ketiga atau sesi terakhir nanti gamesnya akan dipimpin oleh Kaona dan Kalvi diharapkan abang kakak menyiapkan kuotanya dan sinyal yang terbaik supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang akan dipimpin oleh Panitia jadi kurang lebih seperti itu abang kakak terima kasih sekarang kita menunggu para peserta dari kapsel keluarga untuk masuk ke sesi single selamat menunggu Terima kasih.